Pemerintah Provinsi Papua beserta 17 pemerintah kabupaten kota di provinsi tersebut kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP seperti tahun sebelumnya. Karena dinilai mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik. Penghargaan tersebut diberikan di Gedung Negara Dok 5, Jayapura, Papua. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani secara simbolis menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ke Gubernur Papua Lukas NMB dan 17 kepala daerah kabupaten kota di wilayah Papua, Senin 18 Oktober di Gedung Negara Dok 5, Jayapura, Papua. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Keuangan karena pemerintah daerah terkait mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2020 lalu. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano mengatakan, pemerintah kota Jayapura sudah lima kali berturut-turut meraih opini WTP. Menurutnya, perolehan tersebut merupakan hasil kerja keras semua organisasi perangkat daerah. Hasil kerja keras kita dengan dari semua OPD kita bisa lapan kali memperoleh LKTP dan lima kali berturut-turut dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan pada hari ini. Ini kerja keras dari semua OPD dan juga dukungan dari masyarakat kota Jayapura. Penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan ini selanjutnya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan transparan. Serta pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus mengedepankan kepentingan publik melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta inovasi berkelanjutan. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Muwartakan. Terima kasih.